Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita akan merenungkan renungan singkat hari ini Yang berjudul Doa yang Tuhan Yesus ajarkan Terambil dari Matthew 6 ayat 9-13 Berbicara tentang doa, banyak orang berdoa Isinya adalah daftar yang panjang Tentang apa yang dia inginkan agar Tuhan lakukan untuk dirinya Doa semacam ini hanya berpusat kepada kepentingan Dan demi kepuasan diri sendiri Ada juga orang yang berdoa, doanya bertele-tele Satu pokok doa di ucapkan panjang lebar tinggi dalam Diulang-ulang terus-menerus Padahal bukan karena banyaknya kata-kata Maka doanya akan dikabulkan Lalu seperti apakah doa yang Yesus ajarkan? Yang pertama, doa harus berpusat kepada Allah Perhatikan Matthew 6 ayat 9 Doa itu diawali dengan pengakuan kita demikian Bapak kami yang di surga Dan diakhiri di ayat 13 Engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Ini pujian yang ditujukan kepada Tuhan Dua, doa harus disertai dengan sikap hidup yang sederhana Ayat 11 berkata Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Kita tidak boleh menjadi materialistis Mengejar kemewahan Kita tidak bisa mensyukuri akan berkat pemeliharaan Tuhan Jangan Tidak boleh berdoa demi ketamakan atau keserakahan Karena orang yang tamak Tidak akan bisa mensyukuri pemeliharaan Tuhan Dia akan selalu merasa kurang dan kurang Yang ketiga, di dalam doa ada prinsip timbal balik Ayat 12 berkata Ampuni kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Jangan menjadi orang yang egois Menuntut orang lain memperlakukan kita dengan baik Tapi kita tidak memperlakukan orang dengan baik Saudara-saudara Berikutnya apa? Yang keempat Orang yang berdoa harus hidup dengan bijaksana Ayat 13 berkata Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Menjauhkan diri dari godaan Yang bisa membuat kita jatuh di dalam dosa Itu tugas kita Orang yang berdoa harus memiliki kemauan Untuk bergantung kepada Tuhan Agar hidupnya tidak tercemar Saudara-saudara Berdoalah seperti yang Tuhan Yesus ajarkan Dicaya hidup saudara dan saya Akan berkemenangan Tuhan memberkati kita semuanya Amin